Intro Halo Sobat Brenli, pada materi kali ini Kita akan belajar tentang zat, wujud zat dan perubahannya Diketahui senyawa Ditanya, berikan 5 contoh senyawa Yang kamu ketahui dalam kehidupan sehari-hari Sebelum kita menentukan contoh dari senyawa Terlebih dahulu, mari kita mengingat kembali tentang unsur Apa ya Sobat Brenli, unsur itu? Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi Menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa Sekarang, apa sih senyawa itu? Apa ya Sobat Brenli, senyawa itu? Senyawa yaitu gabungan dari dua unsur atau lebih Itulah pengertian dari senyawa Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita sering menggunakan beberapa senyawa Kita telah mengetahui bahwa bagian terkecil dari sebuah unsur merupakan atom Dua atau lebih atom dapat bergabung melalui reaksi kimia dan membentuk molekul Molekul merupakan bagian terkecil dari suatu senyawa Dengan demikian, kita dapat menjelaskan bahwa senyawa terdiri atas dua buah unsur atau lebih Suatu senyawa masih dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya Contoh dari senyawa antara lain Apa saja Sobat Brenli contohnya? Tentu Sobat Brenli sudah tahu Yang pertama yaitu air atau H2O Yang kedua asam cuka Asam cuka atau CH3COOH Lalu asam sulfat Asam sulfat nama lainnya adalah H2SO4 Yang keempat contohnya sukrosa Atau C12H22O11 Satu lagi Sodium hidroksida Atau N-A-O-H Itulah 5 contoh senyawa dalam kehidupan sehari-hari Oke, selamat belajar Sobat Brenli Salam edukasi Selamat menikmati